Hai kamu Luka-luka di dalam lembaga Intayan keangkuhan, kepergiran jiwa Noda di dalam pergaulan antar manusia Duduk di dalam kemacetan angan-angan Aku berontak dengan memandang caprawala Jari-jari waktu mengamitku Aku menyimak kepada arus kalim Lagu margat satwa yang berbeda Indahnya ketenangan turun ke hatiku Lepas sudah hampitan-hampitan yang menengakanku Rumpun alan-alan Engkau lah terkasih yang sejenak Ku lupakan sayang Pernah dalam sepi Yang jahat tumbuh alam-alam Di hatiku yang malam Di hatiku alam-alam Menangkapkan akar-akarnya yang gatel Serumpun alam-alam gelap Lembut dan nakal Gelap dan bergoyang Ia Dan ia pun Berbunga dosa Engkau tetap yang punya Tapi alam-alam Tunggu di dada Kami masuk Serdadu dan dapat senapang Ibu kami nangis Tapi elang Toh harus terbang Yoho Darah kami Campur anak Yoho Bibi kami Patung-patung Dari perah Nenek cerita Pulau-pulau kita Hidah sekali Wahai Tanah yang baik Untuk mati Dan kalau Kutelentang Dengan Pelo Artima Cukilah Ia bagi putraku Di rumah Engkau lah yang jauh Kekasihku Engkau mandi Cahaya matahari Aku disini Memandangmu Penyandang senapan Berbendera pusaka Di antara Pohon-pohon pisang Di kampung kita Yang berdebu Engkau berkudung Selendang katun Di kepalamu Engkau menjadi Suatu keindahan Sementara dari jauh Rezimenteng Penindas Terdengar menderu Malam Berman Di cahaya Matahari Kehijauan Menyelimuti Medan perang Yang membara Di dalam Hujan Tembakan Mortir Kekasihku Engkau menjadi Pelangi Yang agung Dan syahdu Duruku habis Dan darah Muncrat Dari dadaku Maka di saat Seperti itu Kamu menyanyikan Lagu-lagu Perjuangan Bersama Kakek-kakekku Yang telah bukur Di dalam Berjuang Membela Rakyat Sajak Raja Wali Karya WS Rendra Sebuah Sangkar Besi Tidak Bisa Mengubah Raja Wali Menjadi Burung Nuri Raja Wali Adalah Pacar Langit Dan Di dalam Sangkar Besi Raja Wali Merasa Pasti Bahwa Langit Akan Selalu Menanti Langit Tanpa Raja Wali Adalah Keluasan Dan Kebebasan Tanpa Sukma Tujuh Langit Tujuh Raja Wali Tujuh Cakrawala Tujuh Pengembara Raja Wali Terbang Tinggi Menuju Sepi Memandang Dunia Raja Raja Wali Disangkar Besi Duduk Bertapa Mengolah Hidupnya Hidup Adalah Merjan Merjan Kemungkinan Yang Terjadi Dari Keringat Matahari Tanpa Kemantapan Hati Raja Wali Mata Kita Hanya Melihat Mata Morgana Raja Wali Terbang Tinggi Membela Langit Dengan Setia Dan Ia Akan Mematuk Matamu Wahai Kamu Pencemar Langit Yang Durhaka Aku Tulis Pamplet Ini Karya WS Render Aku Tulis Pamplet Ini Karena Lembaga Pendapat Umum Ditutupi Jaring Labah Labah Orang Orang Bicara Dalam Kasah Kesuk Dan Ungkapan Diri Ditekan Menjadi Pengiaan Apa Yang Terpegang Hari Ini Bisa Luput Besok Pali Ketidak Pastian Meraja Lela Diluar Kekuasaan Kehidupan Menjadi Teka Menjadi Marah Bahaya Menjadi Isi Kebun Binatang Apabila Kritik Hanya Boleh Lewat Saluran Resmi Maka Hidup Akan Menjadi Sayur Tanpa Garam Lembaga Pendapat Umum Tidak Mengandung Pertanyaan Tidak Mengandung Perdebatan Dan Akhirnya Menjadi Monopoli Kekuasaan Aku Tulis Pamplet Ini Karena Pamplet Bukan Tabu Bagi Penyair Aku Inginkan Merpati Pos Aku Ingin Memainkan Bendera Bendera Semafur Di Tanganku Aku Ingin Membuat Isyarat Asap Kaum Indian Aku Tidak Melihat Alasan Kenapa Harus Diam Tertekan Dan Termanggu Aku Ingin Secara Wajar Kita Bertukar Kabar Duduk Berdebat Menyatakan Setuju Dan Tidak Setuju Kenapa Ketakutan Menjadi Tabir Pikiran Kekhawatiran Telah Mencemarkan Kehidupan Ketegangan Telah Mengganti Pergaulan Pikiran Yang Merdeka Matahari Menyinari Air Mata Yang Berderai Menjadi Api Rembulan Memberi Mimpi Pada Dendam Gelombang Angin Mengingkapkan Kelukesah Yang Teronggok Bagai Sampah Keagamaan Kecurigaan Kecurigaan Ketakutan Kelesuhan Aku tulis Pamplet ini Karena Kawan Dan Lawan Adalah Saudara Di Dalam Alam Masih Ada Cahaya Matahari Yang Tenggelam Diganti Rembulan Lalu Besok Pagi Pasti Terbit Kembali Dan Di Dalam Air Lumpur Kehidupan Aku Melihat Bagai Terkaca Ternyata Kita Toh Manusia Rilya Karya Karya WS Rendra Tubuh Biru Tatapan Mata Biru Lelaki Berguling Di Jalan Ternyata Angin Terkecap Pahitnya Tembak Kau Bendungan Keluh Dan Bencana Tubuh Tubuh Biru Biru Tatapan Mata Biru Lelaki Berguling Di Jalan Dengan Tujuh Lubang Pelor Diketuk Gerbang Langit Dan Menyala Mentari Muda Melepas Kesumatnya Gadis Berjalan Di subuh Merah Dengan Sayur Mayur Di Punggung Melihatnya Pertama Ia Beri Jeritan Manis Dan Duga Daun Wortel Tubuh Biru Tatapan Mata Biru Lelaki Berguling Di Jalan Orang Orang Kampung Mengenalnya Anak Janda Berambut Ombak Ditimba Air Bergantang Gantang Disiram Atas Tubuh Ya Tubuh Biru Tatapan Mata Biru Lelaki Berguling Di Jalan Lewat Dardu Belanda Dengan Berani Berlindung Warah Malam Sendiri Masuk Kota Ingin Ingin Ikut Ngubur Ibunya Doas Orang Serdadu Sebelum Berperang Karya WS Rendra Tuhan 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 Wajahmu Membayang Di kota Terbakar Dan Firman Dan firmanmu Terguris Di atas Ribuan Kuburan Yang Dangkal Anak Anak Menangis Kehilangan Bapak Tanah Sepi Kehilangan Lakinya Bukannya Bukannya Benih Yang disebar Di bumi Subur Ini Tapi Bangkai Dan Wajah Mati Yang Sia-sia Apabila Malam Turun Nanti Sempurnalah Sudah Warna Dosa Dan Mesiu Kembali Lagi Bicara Waktu itu Tuhan Ku Perkenankan Aku Membunuh Renankan Aku Menusukan Sangkur Ku Malam Dan Wajahku Adalah Satu Warna Dosa Dan Nafasku Adalah Satu Udara Tak Ada Lagi Pilihan Kecuali Menyadari Biarpun Bersama Penyesalan Apa Yang Bisa Diucapkan Oleh Bibirku Yang Terjajah Sementara Kulihat Kedua Lenganmu Yang Yang Capai Mendekat Bumi Yang Menghianat Timu Tuhan Tuhan Tuhanku Rat Rat Ku Genggam Senapanku Penemankan Aku Membunuh Perkenankan Aku Nusukan Sang Kur Ku Tuhan Aku cinta Padamu Karya WS Rendra Aku Lemas Tapi Berdaya Aku Tidak Sambat Rasa Sakit Atau Gatal Aku Pengen Makan Tajin Aku Tidak Pernah Sesak Nafas Tapi Tubuhku Tidak Memuaskan Untuk Punya Posisi Yang Ideal Dan Wajar Aku Pengen Membersihkan Tubuhku Dari Dari Racun Kimiawi Aku Ingin Kembali Kepada Jalan Alam Aku Ingin Meningkatkan Pengabdian Kepada Allah Tuhan Aku Cinta Padamu Sajak Matahari Karya WS Rendra Matahari Bangkit Dari Sanubariku Menyentuh Permukaan Samudera Raya Matahari Keluar Dari Mulutku Menjadi Pelangi Di Cakrawala Wajahmu Keluar Dari Jidatku Wahai Kamu Wanita Miskin Kakimu Terbenam Di Dalam Lumpur Kamu Mengharapkan Beras Seperempat Ganteng Dan Di Tengah Sawah Tuan Tanah Menanammu Satu Juta Lelaki Gundul Keluar Dari Hutan Belantara Tubuh Mereka Terbalut Lumpur Dan Kepala Mereka Berkilatan Memantulkan Cahaya Matahari Mata Mereka Menyala Tubuh Mereka Menjadi Barat Dan Mereka Membakar Dunia Matahari Adalah Cakra Jingga Yang Dilepas Tangan Sang Krishna Ia Menjadi Rahmat Dan Kutukan Mu Ya Umat Manusia Tangan Karya WS Rendra Kau Tak Tak Akan Mengerti Bagaimana Kesepianku Menghadapi Kemerdekaan Tanpa Cinta Kau Kau Tak Tangan Mengerti Segala Lukaku Karena Luka Telah Menemukan Pisaunya Membayangkan Wajahmu Adalah Siksa Kesepian Adalah Ketakutan Dalam Kelumpuhan Engkau Telah Menjadi Racun Bagi Darahku Apabila Aku Dalam Kangen Dan Sepi Itulah Berarti Aku Tunggu Tanpa Api Sajab Peperangan Adimanyu Karya W.S. Rendra Ketika Maut Mencegatnya Di Delapan Penjuru Sang Kesatria Berdiri Dengan Mata Bercahaya Hatinya Damai Di Dalam Dadanya Yang Bedah Dan Berdarah Karena Ia Telah Lunas Menjalani Kewajiban Dan Kewajarannya Setelah Ia Wafat Apakah Petani Petani Akan Tetap Menderita Dan Para Wanita Kampung Tetap Membandiri Rumah Pelajuran Di Kota Itulah Pertanyaan Untuk Kita Yang Hidup Tetapi Bukan Itu Yang Terlintas Di Kepalanya Ketika Ia Tegak Dengan Tubuh Yang Penuh Luka Luka Saat Itu Ia Mendengar Nyanyian Angin Dan Air Yang Turun Dari Gunung Perjuangan Adalah Satu Pelaksanaan Cita Dan Rasa Perjuangan Adalah Pelunasan Kesimpulan Penghayatan Di Saat Badan Berlumur Darah Jiwa Duduk Di Atas Teratai Ketika Ibu-ibu Meratap Meratap Dan Mengurap Rambut Mereka Dengan Debu Roh Ksatria Bersetubu Dengan Cakrawala Untuk Menanam Benih Agar Nanti Terlahir Para Pembela Rakyat Tertindas Dari Zaman Ke Zaman Jakarta 2 September 1977 77 Sajak Cokitobing Untuk Widur Dengan Latar Belakang Gubuk Gubuk Karton Aku Terkenang Akan Wajahmu Di Atas Debu Kemiskinan Aku Berdiri Menghadapmu Usaplah Wajahku Widuri Mimpi Remajaku Gugur Di Atas Padang Pengangguran Ciliwung Keruh Wajah Wajah Layan Keruh Lalu Muncullah Rambutmu Yang Berkibaran Kemiskinan Dan Kelaparan Membangkitkan Keangkuhanku Wajah Indah Dan Rambutmu Menjadi Pelangi Di Cakrawal Aku Nota Bene Lunglai Ganes Karena Bahagia Dan Sedih Indah Dan Gigi Cinta Kita Di Dunia Yang Fana Nyawamu Dan Nyawaku Dijodohkan Oleh Langit Dan Anak Kita Akan Lahir Di Cakrawala Adapun Adapun Mata 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 Kita Akan Terus Bertatapan Hingga Berabad-abad Lamanya Juitaku Yang Cakap Meskipun Tanpa Dandanan Untuk Untuk Untukmu Hidupku Terbuka Warna-warna Kehidupan Berpendar-pendar Menakjubkan Isyarat 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 Getaran Ajaib Menggerakkan Penaku Tanpa Sekejap Pun Luput Dari Kenangan Padamu Aku Bergerak Menulis Pamplet Mempertahankan Kehidupan Denk Tidak Bed sued Terima kasih.